Rusia kembali meluncurkan serangan udara ke Ukraina pada Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, malam. Serangan kali ini menargetkan lapangan udara dan sejumlah fasilitas militer. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pasukannya mengerahkan senjata berpemandu presisi jarak jauh. Senjata itu berhasil mengenai target dan mengakibatkan kerusakan signifikan pada pesawat Ukraina. Selain itu, sejumlah fasilitas militer juga turut dihancurkan. Seperti pos komando, instalasi radar, peralatan terbang, hingga gudang senjata dan amunisi. Memberikan kerusakan signifikan pada pesawat dan fasilitas, kata kementerian itu, dikutip dari RT, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023. Rusia juga menargetkan bengkel perakitan drone Ukraina di dekat kota Denipro dalam serangan tersebut. Dalam 24 jam terakhir, pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh dua rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris. Kemudian 14 roket yang ditembakkan dari HIMARS buatan AS dan peluncur roket ganda uragan era Soviet. Ada pula dua rudal taktis Tokau, yang ditembakkan oleh pasukan Ukraina. Rusia juga mencatat 21 drone Ukraina dicegat di wilayah Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk. Terima kasih telah menonton!